Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Nasuh Soeel Zara dari 10 IPS 3 nomor 22 Bacakan biografi tentang I.N. Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia yang biasa dipanggil Bung Karno Lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 Dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 Ayahnya bernama Raden Soekemi Sos Reci Harjo dan ibunya Ida Ayun Nyoman Rai Semasa hidupnya beliau mempunyai 3 istri dan dikarunai 8 anak Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur Megawati, Rahmawati, Sukamawati, dan Guruh Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu Sedangkan dari istri Ratna, Sari Dewi, wanita terunan Jepara Bernama Asi Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika Ketika dilahirkan, Soekarno diberi nama Sukusno Sosrodi Harjo Oleh orang tuarnya Namun karena ia sering sakit Maka ketika berumur 5 tahun Namanya diubah menjadi Soekarno Oleh ayahnya Nama tersebut diambil dari orang Panglima Perang Dalam kisah Baratayuda Yaitu karena Nama Karna menjadi Karno Karena dalam bahasa Jawa Huruf A berubah menjadi O Sedangkan awalan Su Memiliki arti baik Kemudian hari Ketika menjadi Presiden Republik Indonesia Ejaan nama Soekarno diganti oleh Nya sendiri Menjadi Soekarno Karena menurutnya Nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Ia tetap menggunakan Karena Soekarno Dalam tanda tangan Karena tanda tangan tersebut Adalah tanda tangan yang tertantung Dalam teks proklamasi Kemerdeka Indonesia Yang tidak boleh diubah Sebutan agrab Untuk Soekarno adalah Bung Karno Masa kecil Soekarno Hanya beberapa tahun hidup Bersama orang tuanya di Blitar Semasa SD hingga tamat Beliau tinggal di Surabaya Ide kos di rumah haji Omar Saitokro Minoto Politisi Kawalkan Pendiri Syariat Islam Kemudian melanjutkan sekolah Di HBS Saat belajar di HBS itu Soekarno telah menggembleng Jiwa nasionalismanya Selepas lulus HBS Tahun 1920 Pindah Pindah ke Bandung Dan melanjutkan ke THS Atau sekolah teknik tinggi Ia berhasil meraih Gelar IR Pada 25 Mei 1926 Kemudian beliau Merumuskan ajaran Marhenisme Dan mendirikan PNI Atau Partai Nasional Indonesia Merdeka Akibatnya Belanda Memasukkannya ke penjara Sukamiskin Bandung Pada 29 Desember 1929 8 bulan kemudian Baru disidangkan Dalam pembelaannya Dalam pembelaannya Berjudul Indonesia Mengguga Beliau menunjukkan Kemurta Dan Belanda Bangsa yang mengaku Lebih maju itu Pembelaan itu Membuat Belanda Makin marah Sehingga pada Juli 1930 PNI pun Dibubarkan Setelah bebas Pada tahun 1931 Sukarno bergabung Dengan Pertindo Dan sekaligus Pemimpinnya Akibat beliau Kemali ditangkap Belanda Dan dibuang Ke Endes Flores Tahun 1933 Empat tahun Kemudian Dipindahkan ke Bengkulu Setelah melalui Perjuangan yang cukup panjang Bung Karno Dan Bung Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Dalam sindang BPUPKI Tanggal 1 Juni 1945 IR Soekarno Mengumumkan Gagasan tentang Dasar negara Yang disebut Pancasila Tanggal 17 Agustus 1945 IR Soekarno Dan Dr. Andes Muhammad Tata Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Dalam sindang PPKI 8 Agustus 1945 IR Soekarno Terpilih Secara aklamasi Sebagai Presiden Republik Indonesia Yang pertama Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton